ini adalah maksyat yang membekas teman-teman membekas maksyat dalam bumi oh, membekas maksyat itu membekas wakadhali kalau ada yang mengkono-mengkono maksyat yang membekas bumi atau tidak ada yang membekas mulai umam yang ingin damai, saya ingin ibadah mulai diantara sholat itu dikongkong sholat di rumah selain sholat wajib, sholat sunnah itu dianjurnya di rumah sholat sunnah dianjurnya di rumah meskipun boleh sholat sunnah, tapi kalau di rumah ya sholat sunnah rumah itu tinggal ini, tinggal ini sholat, tinggal ini ngaji maka membekas, dan itu menjadi saksi besok di akhirat benda-benda mati menjadi sepeda motor, maksyat itu tidak sesuai saya ingin menghormati siapa kamu ingin menghormati itu makhluknya Allah sebenarnya selain Allah kan makhluk makhluk itu nanti bisa bicara semuanya dihadapan Allah dan sepeda motor atau mobil itu bisa dikias termasuk jaran termasukimer ini bisa dikiaskan seperti itu untuk saat ini Meskipun gak bernyawa Jadi benda mati tidak bernyawa Tapi aku tetap mahluknya Allah Di hadapan Allah bisa bicara Mulai ini doa naik kendaraan sepeda Doa naik kendaraan mobil Sama doa naik kendaraan Sama doa Karena itu juga dikendalikan oleh Allah S.W.T Sama doa Nek nindalan sepedanya mogok Sama seperti kita naik kuda Kuda mogok sama saja Kuda mogok itu biasanya Kuda mogok itu Enek setan biasanya Ketika mau bismillah 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 itu juga bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillah saja Bismillah Meskipun bismillahirrahmanirrahim Bisa jadi itu Singkatan dari bismillahirrahmanirrahim Tapi dengan bismillah itu Lebih luas daripada bismillahirrahmanirrahim Seperti kemarin kita jelaskan Maka bismillah dengan menyebut nama O Nama Allah 99 nama Allah Kesebut semua Bismillah dengan menyebut nama O Nama Allah Nama Allah 99 Kesebut semua Semua Tapi ini bismillahirrahmanirrahim Sehingga kesebut Mekur ar-Rahman Biar ar-Rahim Itu khusus Biasanya Denggu itu khusus Baca al-Quran Kecuari surat atau At-Toba Bismillah Perserisahan ulama Apakah termasuk Ayat Al-Fatihah Tapi yang jelas Dia itu termasuk Bagian dari ayat Al-Quran Yang ini surat Anamal Tentang Mbah Sulaiman Fainahu bismillahirrahmanirrahim Tapi Apa itu Memang Sebagian ulama Tidak memasukkan Itu di surat Al-Fatihah Mbah Sulaiman Mbah Sulaiman Mbah Sulaiman Salat Salat Terus mokok Al-Fatihah Tanpa bismillah Bias Yoga Sir Sirwe yoga Terus mokok Bias Itu sah Tetap masuk 7 ayat Yang diulang-ulang Itu 7 ayat Tetepan Jadi tetap sah Sampai Mbah Sulaiman Tidak mokok Bismillah Memang benar-benar Tidak mokok Tetap sah Salat Sebenarnya Karena Pendapat sebagian ulama Juga Itu bukan masuk Kategori Surat Al-Fatihah Tapi Mbah Sulaiman Masuk kategori Surat Al-Fatihah Ini yang fanatik Mbah Sulaiman Mbah Sulaiman Jari Salat Tidak Sah Terus Itu Tidak Pengalaman Kurang ilmu Ini pengalaman Tidak mokok Sah Mokok Sir Sah Mbah Mokok Sah Akhirnya Sah K K B Kan Jadi Bismillah Ini Kalau Baca Banyak Ini Kalau Condong Memang Bismillah Tidak Termasuk Ayat Al-Fatihah Karena Setelah Dihitung Ternyata Tanpa Bismillah Juga Ada Tujuh Bismillah Masuk Ayat Surat Anamal Dan Dia Dipakai Untuk Setiap Permulaan Setiap Surat Berpendapat Bahkan Bismillah Memang Diturunkan Satu Ayat Khusus Untuk Pemisah Antar Surat Persilisya Ulama Itu Banyak Sekali Bahkan Bismillah Tidak Termasuk Ayat Diantara Semuanya Ayat Al-Quran Cuma Untuk Pemisah Surat Di dalam Al-Quran Jadi Bersambung Jadi Bersambung Salat Tidak Bismillah Itu Tidak Bersambung Batal Itu Jenung Ilmu Kurang Cukup Pikirannya Jenung Fanatik Yang diolah Kuih 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 Jadi Perjalanan Mau Kendaraan Bismillah Bismillah Insya Allah Ditolong Allah Dimudahkan Di dalam Perjalanan Tersebut Jadi Penting Bahwasannya Maksiat Membekas Di bumi Begitu Juga Dengan Taat Sehingga Rasulullah Ketika Melewati Bumi Tempat Maksiat Yang Diadab Oleh Allah Rasulullah Mempercepat Jalannya Bahkan Dengan Menangis Malah Jarak Malah Enak 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 Enak